Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu sama-sama pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Nah, peranusiasikan di layar televisi Anda, Pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan perbankan BICAP, BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.625 dengan resistennya hingga 6.325. Selanjutnya ada DRMA, buy on break, support yang bisa diperhatikan 14.15, resisten hingga 1.875. Kemudian ada TKIM, di perdagangan hari ini juga naik signifikan, juga direkomendasikan buy, 7.925 dari sisi support dan resisten hingga 7.950. Dan selanjutnya yang terakhir ada ELSA, juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 400 dan resisten hingga 470. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augusta Sari, selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, BBRI tadi juga sempat kita ulas. Nah kita akan coba review singkat saja ini, untuk BBRI terutama dari sisi target price hingga 6.325. Masih cukup lebar Pak Danika. Baik, kalau BBRI ini kemarin sudah breakout dari resistennya 5.625 dan sudah retest resisten tersebut jadi support pada hari Jumat kemarin dan hari ini berada di atas support tersebut. Ini bisa dibay, bisa dibay atau kalau misalnya ada retest lagi bisa dibay lagi dengan target Fibonacci-nya ya. Pertama ada di level 5.950, which is 3% di atas lalu bisa di, kalau misalnya tembus resisten itu bisa sampai 6.325 seperti itu. Baik, saham pilihan yang pertama ada dari perbankan BICAP dengan BBRI 5.625, kemudian juga 6.325 direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, DRMA ini. Lebih rekomendasinya adalah buy on break. Penutupan hari ini menguat cukup signifikan di 7,84%, ditutup di 16.50 secara intraday. Hari ini DRMA sempat menyentuh di 16.75. Analisis dan pertimbangannya sehingga DRMA direkomendasikan Pak Danika. Baik, kalau DRMA ini dia sudah ini ya, sebelumnya dia membentuk pattern bullish triangle, sorry, ascending triangle. Dan dia tadi belum break out dan ternyata ini saya lihat sudah break out. Jadi ini masih bisa di buy sebenarnya kalau misalnya bisa dihitung aja rest to reward ratio-nya. Tapi kalau misalnya terlalu besar bisa tunggu kalau ada retracement seperti itu sampai supportnya di level 15.95 ya. Dengan target ada di level 1.860-an ya, 65. Seperti itu. Baik, secara year to date, kemudian juga secara tahunan DRMA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Nika di perdagangan Januari sempat tertekan di level 500-an, 560. Dan saat ini lompatan yang sudah cukup besar dicapai oleh DRMA bahkan tadi di 16.75. Dari sisi pola seperti apa untuk DRMA dengan penguatan yang terjadi sampai sejauh ini? Kalau DRMA ya ini terlihat clear uptrend ya. Dan dia ini baru saja membuat pola ascending triangle sebenarnya. Jadi kalau misalnya Fibonacci kita bisa lihat dia pada tanggal swing low, pada tanggal 16 Mei sampai swing high di level di tanggal 22 Juni. Ini sudah dia sudah mantul di Fibonacci 0,5 which is support harmonis yang kuat dan sudah kena exponential moving average 21-nya juga. Dan dia tetap naik, akhirnya dia sempat koreksi lalu dia jebol resistannya di hari ini barusan. Dari sisi volume masih cukup besar pada Nika dan posisinya belum jenumbeli sampai sejauh ini? Iya, dan terlihat hari ini juga lonjakan volume-nya besar ya? Baik, kita beralih dari DRMA. Selanjutnya ada TEKIM juga direkomendasikan baik di sepanjang perdagakan hari ini. TEKIM juga menguat signifikan begitu juga dengan INKP juga menguat ini. TEKIM ditutup di level 7100 menguat di 7,17%. Analisis merekomendasikan TEKIM mengingat dari sisi fundamentalnya, kinerjanya di semester pertama 2023 dari posisi pendapatan dan laba justru tertekan ini. Analisis secara teknikal untuk TEKIM, Pak Danika. Oke, baik. TEKIM ya dari November tahun lalu sampai bulan Mei, tanggal 22 ini dia downtrend ya. Tapi sekarang terlihat sudah kira-kira akan ada reversal karena ini terlihat ada pola inverted head and shoulders dari mulai tanggal 14 Maret sampai hari ini dan akhirnya hari ini breakout. Dan kalau misalnya kita lihat hari ini kan sudah breakout tapi dia kena namanya moving average 200. Jadi kemungkinan besok atau beberapa hari kemudian ini dia akan terjadi koreksi dan itu bisa digunakan untuk ini ya koleksi ya. Make sure ini nggak jebol ya, nggak jebol sampai, nggak jebol supportnya. Kira-kira kalau misalnya sampai 6.700, kalau misalnya di bawah itu bisa katos saja. Tapi kemungkinan ya ini supportnya di 6.925 ini lumayan kuat. Oke, biasanya kalau direkomendasikan TEKIM, INKP juga ngikut biasanya Pak. Paling tidak ini dijadikan perbandingan oleh investor begitu. Kenapa Anda lebih merekomendasikan TEKIM daripada INKP terutama dari sisi teknikalnya, Pak Danika? Oke, kalau misalnya dari teknikal, INKP ini dia sudah ini ya, apa namanya, hari ini pun ada lonjakan. Tapi dia masih belum breakout yang benar-benar ya. Belum apa, dia masih tutup di bawah level 9.650, which is 9.650 itu resistennya. Dan dia ada rejection di situ, jadi saya belum bisa confident untuk buy on breakout di situ. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir. Ada Elnusa TBK atau ELSA, penutupan hari ini menguat di 3.05% dan ditutup di level 406. Sementara resistennya 470 dan supportnya di 400 ini. Cukup tipis dari level pencapaian sejauh ini. Analisis sana untuk ELSA, Pak Danika. Baik, ELSA ini juga ini ya, saya pertimbangannya adalah pada tanggal 7 November tahun 2022. Ini dia naik tinggi dan di situ dia ada reboundnya, reboundnya which is yang dalam sekali. Dan berarti saya bisa conclude bahwa di situ adalah ada resisten kuat. Dan hari ini dia ada breakout ya, breakoutnya juga dengan lonjakan volume yang besar. Jadi saya bisa confident untuk mendapatkan momentum untuk keatasnya si ini, momentum breakoutnya si ELSA ini. Dengan resisten terdekat berikutnya di level 428 sebenarnya. Tapi untuk jangka jauhnya bisa di level 470. Baik, resisten terdekat 428, penutupan hari ini di 406. Resisten terjauh ada di 470. Pasal pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan BKP ada BBRI, kemudian juga sektor lain DRMA dan TEKIM, dan terakhir ada ELSA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada BBRI, DRMA, TEKIM, kemudian juga ada ELSA. Pada nikah, masih menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Bapak Dadi, Kak Augusta Sari, Financial Educator Sukor Sekuritas Padan. Danika kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ini. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Menanyakan saham BABP, Bank MNC Internasional TBK, penutupan hari ini, flat D80, support dan resisten terdekat untuk BABP, Pak Danika. BABP, support terdekat sebenarnya ada di level 79. Jadi sudah dekat sama support sebenarnya. Dan kelihatannya masih belum ada ini ya, masih sideways ya. Jadi dia bisa either gerak menembus 79 ini, menembus ke level 76, atau dia bisa rebound dengan resisten terdekat di level 87. 87 sampai level 88, sekitar situ ya. Baik, selanjutnya kita akan coba Sapa. Ada listari dari Jakarta. Terima kasih sudah berkabung bersama dengan kami. Menanyakan perbankan digital ini. Tolong info untuk saham Arto. Sudah ambil posisi pada Nikadi 3.010. Saat ini minus, sebaiknya average down, cut loss, atau seperti apa? Untuk memenimalkan kerugian yang terjadi. Untuk Arto. Oke, punya posisi di level 3.010, Pak. 3.010, oke ini agak jauh ya. Kalau misalnya saya lihat, dia ini sebenarnya masih downtrend ya. Belum ada tanda-tanda ini, belum ada tanda-tanda clear reversal. Tapi kalau misalnya dia bisa mantul dari supportnya di level 2.600, which is sekarang, ini lagi di level support, ini bisa membentuk namanya inverted head and shoulders. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus necklinenya, necklinenya itu ada di level kira-kira 3.490, ini dia bisa uptrend. Tapi untuk sekarang, kalau mau average down, ini bisa saja. Ya, tapi tunggu-nunggu candle besok hijau atau enggak, gitu. Oke, untuk lestari di Jakarta, Arto nyangkut cukup jauh di 3.010, penutupan hari ini di 2.600. Tadi kalau menyentuh di level 3.400-an, ini baru confirm untuk uptrend kembali untuk Arto. Selanjutnya, saya akan coba jawab pertanyaan dari Jerry. Kali ini masih dari Jakarta, menanyakan entry masuk saham MBAP. MBAP? Ya, Mitra Bara Adi Perdana TBK ini. Hari ini tertekan, 5,475 melemah di 0,45 persen. Baik, ini dia baru saja ini ya, apa namanya, kemarin sempat pada hari, pada 4 Mei ini dia breakdown moving average 200-nya, which is ini dia masih downtrend. Jadi kalau buy, kalau menurut saya tunggu dulu, ini dia kira-kira kayak mau ngebentuk primary baru lagi. Ini baru saja koreksi downtrend-nya. Seperti itu. Tapi baik, wait and see dulu. Oke, belum direkomendasikan dengan beberapa polveresiko yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah berkapung. Bersama dengan kami, menanyakan saham total, Pak. TOTL. Dalam minggu ini, apakah bisa naik? Baik. Total? Ya. Oke, total ini... Dia sedang menguji MA-nya ya, MA-21 dan hampir ke MA-50-nya, which is masih close. Kalau misalnya dia mau mantul, dia harus nge-break, bikin candle hijau nge-break level 362, closing di atas level itu, 362. Kalau misalnya hijau, ini bisa jadi digunakan untuk buy pantulan. Dengan resisten terdekat ada di level 388. Oke, sayang sekali Ibu Liana ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum ini. Penutupan hari ini di 358 atau melomah di 1,10%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pada nikah, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Genselsen Closing untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. yang kami ucapkan, terima kasih sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagakan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Danika, Augusta Sari, financial educator Sukor Sekuritas dan tampaknya berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Genselsen Closing untuk kali ini. Dan pemirsa nantikan program-program spesial pertembahan IDX Channel dalam rangka hut pasar modal di Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Akhirnya, saya David Sanofel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!